Terima kasih Pak kalau sudah hadir di sini. Kemudian Bapak Kepala OJK Provinsi Jambi, Bapak Endang Nurnya Din, Pak Endang, terima kasih Pak Endang sudah jauh-jauh dari Jambi, berkenaan juga hadir. Bapak Kapolores Tebo, Pak Dandim, Kepala OPD Pemerintah Bapak Tentepo, Ibu Camat Rimbubujang, terima kasih Ibu Camat, sudah menandir Ibu Camat tadi. Oh iya, terima kasih Ibu. Kemudian Kapolosek Rimbubujang, terima kasih Pak Kapolosek, Pak Dandramil Rimbubujang, kalau hadir di sini, terima kasih Pak. Kemudian Pak Lurah, Rimbubujang, kemudian seluruh tamu undangan yang berbahagia, termasuk Bapak Ibu Nasabah Bank Jambi. Jadi hari ini, peresmian SDB Bank Jambi, sekaligus meresmikan, nanti ada expo dengan Bank Jambi. Jadi kalau SDB ini, salah satu pelayanan Bank Jambi. Jadi mungkin saya kenalkan dulu Pak, SDB itu apa? Nah, SDB ini sebenarnya biasa yang diberikan oleh Bank, ada ruangan khusus untuk penyimpanan barang-barang yang berharga. Seperti mungkin kalau Bapak ada surat berharga, surat tanah, surat nikah, mungkin buku nikah, kemudian emas, kemudian uang juga mungkin, kalau Bapak butuh uang segera, yang tidak harus disator ke bank, bisa ditaruh di ruang itu. Dan semua, mungkin ada surat perjanjian, semua. Nah, ini bagus, kenapa? memang di rancang ini, di ruang yang betul-betul insya Allah aman. Aman dari kebakaran, karena di rancang memang anti kebakaran. Kemudian di rancang untuk insya Allah, anti maling. Jadi memang ini temboknya, tembok di cor, bukan tembok batu bata, tapi betul cor, kemudian ada besi, kemudian di dalam itu ada box yang betul-betul aman. Nah ini insya Allah, dan pengamanannya sudah 24 jam. Di sini kita punya keamanan 24 jam, tertutup, kemudian kita pasang CCTV, dan yang penting adalah privacy-nya, kerahasianya dijaga. Jadi yang bisa buka, buka box itu nanti adalah, hanya bapak dan ibu. Tapi bapak buka itu pun sebenarnya, bapak harus izin kita, Bang Jambi. Jadi berdua, antara bapak dan Bang Jambi, sama-sama kita buka, selanjutnya bapak yang dalam proses. Bang Jambi hanya bantuin buka, sebagai partnernya bapak. Bang Jambi juga gak akan bisa buka, tanpa Bapak Ibu. Jadi kedua belah bisa, gak bisa buka, tapi untuk kontrol. Nah kenapa pentingnya Bang Jambi juga, ada di sini, ikut partnernya bapak itu buka, bapak ibu, takutnya nanti salah orang. Datang ke Bang Jambi, Pak, Bu, saya mau buka box saya. Siapa tahu gitu kan, bukan yang berhak untuk buka. Mungkin orang lain, atau mungkin ada bapak-bapaknya agak nakal gitu, ngintip-ngintip, punya istri bapak gitu ya, atau sebaliknya. Nah Bang Jambi akan kontrol, betul gak yang mengambil ini adalah orang yang berhak, yang buka. Yang buka box ini orang yang berhak untuk buka. Kalau tidak sesuai dengan database kita, nanti gak bisa. Kecuali, nanti bapak ibu ada kuasa khusus, kemudian kita konfirmasi lagi, betul gak ini bapak ibu yang memberi kuasa gitu ya. Yang betul-betul ketat. Pengamanan-pengamanan ketat sekali. Baik itu pengamanan fisik, maupun pengamanan prosedur. Jadi ini ada tiga pilihan. Ada pilihan yang kotaknya kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Nah nanti tinggal bapak ibu pilih aja yang mana. Nah kalau bapak ibu mau pakai box ini gratis, nah harus ada sejumlah uang di bank. Apakah bentuk tabungan, bentuk giro, deposito gitu ya, dan seterusnya. Sejumlah tertentu ya, kalau di bank lain itu kan besar ya. Sampai 500 juta, ada yang satu M, baru dapat fasilitas edit SDB. Nah kalau di bank Jambi sementara ini, cukup taruh uang 100 juta, sudah dapat fasilitas gratis. Gak perlu bayar-bayar lagi tuh. Dapat nabung deposito, boleh, mil nabungnya boleh nabung dalam bentuk syariah. Kita ada lain syariah. Jadi kalau bapak ibu mamanya lebih ke syariah, syariah-syariahnya, pilih yang syariah. ya, tabungan syariah, atau deposito syariah. Bank Jambi sekarang punya pilihan. Jadi bapak ibu semua, yang berikutnya adalah, kita juga melayani nanti kalau bapak ibu, nasabah yang belum punya aktif, atau belum aktif, mobile bankingnya. Sekarang sudah era mobile banking, era HP. Jadi transaksi itu sekarang udah mulai HP. mau ngecek saldo, pakai HP. Mau transfer, pakai HP. Mau bayar, listrik, telpun, semua pakai HP. Mau beli pulsa, pakai HP. Jadi gak perlu datang ke bank. Jadi nanti ke depan ini kan, memang bank itu gak terlalu banyak orang. Karena udah dilakukan melalui HP. Nah, nanti ke dengan SDB ini mungkin nanti terambah bapak-bapak yang punya usaha. Nanti kita dorong supaya buka giro. Jadi kalau mau bayar transaksi itu, gak perlu datang ke bank. Mau bayar, beli bangunan. Tinggal pencet HP, bayar. Kemudian buktinya tinggal di screenshot, di foto, tinggal dikirim, PWA. Selesai. Jadi menghemat waktu banyak. Jadi banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh bank untuk kemudahan untuk memanjakan nasabah. Sehingga nasabah, terutama Bapak Ibu yang punya usaha, tidak terganggu usahanya. Tidak terganggu waktunya untuk ngurusin ke bank. Kemudian, nanti untuk yang aktifasi mobile banking, ada hadiah. Jadi Bapak Ibu, kalau belum bisa bagaimana menggunakan HP, belum bisa bagaimana melakukan pengecehan saldo melalui HP, tinggal datang ke kontor aktifasi belakang. Dapat hadiah langsung. Jadi, kemudian di sisi kiri kami juga ada usahawan dan binaan kami. Silahkan Bapak Ibu mampir di sana. Kemudian, ada juga ada Toyota, nanti kalau mau dapat kredit kendaraan, ada juga di situ, ada motor juga. Jadi, bank itu sudah semakin banyak layanannya dan memudahkan memanjakan nasabah. Bapak Ibu, Mbak Uwati yang saya hormati, Pak Ketua OJK, jadi Bank Jamin ini makin ke hari, makin kita kembangkan, Pak Uwati. Karena tantangannya besar, jadi termasuk tampilan fisik kantor kita ini kita perbaiki. Ini alhamdulillah semakin cantik gedungnya. kemudian nanti ATM itu, Pak Uwati nanti kita pindahkan ke depan. Jadi, ATM itu kan tidak boleh sembunyi, harus di depan situ biar lebih kelihatan. Dan orang mau menarik. Jadi, kalau Bank Jambi ini kan ATM-nya 20 jam dan bisa ditarik oleh semua kartu. Kartu bank lain. Jadi, sebagian banyak juga transaksi bank lain menggunakan kartu ATM, menggunakan mesin ATM Bank Jambi. Kenapa? Karena ATM Bank Jambi ini sekarang tingkat nyalanya, tingkat nyalanya itu di atas 98%. Kadang-kadang 98%. Artinya, mati itu pas saat PLN mati, listrik mati. Atau pas penggantian, pas replacement atau pengisian uang. Itu saja. Selebihnya nyala. Jadi, kalau kita cek ATM kita, banyak juga kartu bank lain menggunakan di ato kita. Karena masyarakat yakin bahwa ATM Bank Jambi itu sekarang andal ya. Jarang mati, jarang kosong duitnya, selalu ada. Sekali lagi, terima kasih Pak Bapak Bati atas dukungannya terhadap kantor cabang pembantu Tumpu Ujang. Dan mohon berkenan di meresmikan bersama Pak Pak Wajeka. dan terima kasih juga dukungannya kepada Bank Jambi sehingga Bank Jambi sekarang semakin berkembang, semakin melayani masyarakat, semakin dekat kepada masyarakat. Dan insya Allah akan memberikan nampak positif pada perekonomian kita di sini kepada masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Karena Bank Jambi ini bank milik kita, milik kita dan uangnya kemana-mana. Uangnya tetap di Jambi dan dikembalikan kepada masyarakat. Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.